Tim Nas Merah Putih memang gagal melaju ke babak perempat final Piala Asia 2023 Qatar. Setelah di babak 16 besar menyerah 4-0 dari Australia, Minggu 28 Januari di Stadion Jasim bin Hamad, Qatar. Namun dalam pandangan Ketua Umum PSSI Erik Thohir banyak pembelajaran yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas Tim Nas Indonesia. Artinya, tim yang mayoritas berusia muda ini telah melakoni 4 laga dengan lawan-lawan yang punya kualitas di atas. Ada pengalaman yang diperoleh, ada mental yang levelnya seharusnya naik karena melawan tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Australia. Ini modal yang baik. Ibaratnya, jika kali ini 16 besar dan itu sudah sejarah, berikutnya harus lebih tinggi, ujar Erik Thohir. Dalam laga bersejarah itu, Indonesia tertinggal 0-2 di babak pertama setelah pemain belakang merah putih, Elkan Bagot melakukan gol bunuh diri di menit 12. Lalu disusul pemain Australia, Boyle menambah gol di menit ke-45. Tim Kangguru memperbanyak jumlah gol di akhir-akhir babak kedua melalui dua pemainnya, Godwin dan Soutar. Di luar soal skor, saya nilai pemain sudah maksimal, ingin berikan yang terbaik, tampil lepas, semangat, dan tidak takut. Artinya, dari segi materi pemain inilah tim Nas terbaik kita. Tapi kita butuh lebih untuk penyempurnaan taktik dan strategi agar tim ini makin berprestasi, ucap Erik. Terima kasih telah menonton!